Halo guys, welcome back with me in my channel guys Sekali ini gue mau nge-review sebuah produk yaitu Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy Note 8, apa sih keunggulannya guys? dan apa sih kekurangannya? Jangan kemana-mana guys, pantangin terus channel gue, oke? Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy Note 8 ini launching pada bulan Agustus tahun 2017 dan dirilis bulan September di tahun 2017 guys Samsung Note 8 ini dibekali dengan Super AMOLED kapasitas touchscreen dengan 16MP color dengan layar sebesar 6,3 inch dan dengan resolusi 1440 x 2960 pixel dengan rasionya 18,5 x 9 Terus, layarnya ini juga diprotek oleh Coraline Gorilla Glass 5 dengan 3D Touch Selain Gorilla Glass 5, Samsung Galaxy Note 8 juga dibekali oleh Android 7.1.1 atau berasal yang disebut Nugget dengan upgrade table to Android 8.0 atau Oreo dan CPU-nya ini dibekali dengan TACOR Nah guys, biasa kalau kita beli handphone atau gadget selain kita memberi teknologi, kita pasti membeli yang 6 kamera dan Samsung Galaxy Note 8 tidak mau kalah dengan brand yang lain dia hadir dengan 2 kamera yang ada di belakang yang masing-masing dengan 12MP dan tidak lupa dilengkapi dengan flash setelah itu 3 kamera tidak hanya di belakang di depan juga ada dengan 8MP disertai dengan autofocus 1440 pixel dengan 30 frame per second kamera depan ini bisa meninteksi face atau smile footage face detection Nah guys, tadi kan gue ada bilang yang namanya 3D Touch 3D Touch itu apa sih? sebenarnya itu kita pencet ini itu kita seperti pencet tombol tapi sebenarnya itu bukan di pencet tapi seperti touchscreen karena karena dia ada getar sehingga kita merasa seperti ada tombol disini terus yang gue suka dari Samsung Note 8 ini apa sih? dia itu panjang guys dengan layar 6,3 inci kita buat yang suka main gaming itu sangat puas lah terus kekurangannya apa guys? menurut gue kekurangannya itu fingerprint-nya aja sih kurang pas ya karena gue kebiasaan pakai tangan kiri jadi fingerprint-nya itu sebelah kanan mungkin teman-teman yang suka pakai tangan kanan dan untuk main gadget itu pas tapi ini buat tangan kita yang panjang gimana kalau tangannya panjang? yang menurut gue yang masih kurang bukannya kurang sih ya ya seperti ini lah yang kalian lihat nih apa yang kalian lihat? bekas tangan atau bekas sidik jari kita kan? nah ini karena bodinya bodi grossi sehingga bekas tangan kita lengkap-lengkap disini guys guys demikian review Samsung Galaxy Note 8 dari gue guys menurut kalian apa sih yang kalian suka dan yang kalian gak suka dari Samsung Note 8 ini? silahkan tulis komen di bawah guys dan juga jangan lupa like comment subscribe channel gue guys oke see you in the next review dadah bing 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 Terima kasih.